Momen pelatih baru Vietnam panik jumpa Timnas Indonesia Salting Nathan Johan Viral Skema Timnas Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Jumpa Timnas Indonesia pelatih baru Vietnam panik Kabar menarik datang dari hasil drawing Piala AFF 2024 yang membuat pelatih Vietnam Kim Sangsik terciduk tampak panik Sebagaimana diketahui drawing Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 dikelar di Hanoi, Vietnam Beberapa pelatih tampak hadir dalam acara tersebut Hasilnya Grup A Piala AFF 2024 berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja Dan pemenang babak kualifikasi yang mempertemukan Brunei Darussalam dengan Timor Leste Sementara itu Grup B diisi oleh Vietnam, Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos Ketika Vietnam ditempatkan di Grup B bersama dengan Timnas Indonesia Terlihat tak ada senyum sama sekali di wajah Kim Sangsik Pelatih asa Korea Selatan itu seperti tegang timnya harus satu grup dengan Squad Geruda Sebab Kim Sangsik baru saja ditunjuk sebagai pelatih Timnas Vietnam pada Jumat 3 Mei kemarin Ia menggantikan posisi Filipe Trozier yang dipecah setelah kalah tiga kali beruntun dari Timnas Indonesia Selain Vietnam, Squad Geruda kembali bertemu dengan Filipina yang cukup sering terjadi di fase grup Di Piala AFF 2024 sendiri, format kandang-tandang akan kembali digelar untuk fase gugur yakni semifinal dan final Ada pun kejuaraan ini tidak berlangsung dalam kalender FIFA Dimana ada potensi tim bermain dengan Squad terbatas Gendali demikian menarik untuk menanti hasil duel antara Vietnam dengan Timnas Indonesia Yang ditangani oleh rekan sekompatriot Kim Sangsik Sintayong Sementara itu Sintayong sendiri tidak hadir dalam drawing tersebut Sintayong lebih memilih fokus untuk menatap persiapan TC jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Skema Timnas Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pertama, amankan satu kemenangan Merucu klasmen sementara grup F Timnas Indonesia secara sederhana cuma membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk lolos keputaran ketiga Misalnya, Geruda berhasil menekuk Irak pada 6 Juni mendatang Maka laga kontra Filipina sudah tidak lagi menentukan Meski hasilnya berpotensi mempengaruhi posisi Garuda di klasmen akhir apakah menjadi run-up atau juara grup F Namun jika berat menaklukkan Irak, Squad asuhan Sintayong berpotensi mempermalukan Filipina Guna mengamankan satu kemenangan Kedua, dua laga berakhir imbang Andai tak mampu meraih minimal satu kemenangan dengan hanya mencatatkan dua kali imbang lawan Irak dan Filipina Timnas Indonesia pun masih berpeluang lolos Syaratnya, Vietnam tidak meraih dua kemenangan di dua laga sisa yang mereka jalani yakni kontra Irak dan Filipina Misal Vietnam hanya meraih satu kemenangan Maka Timnas Indonesia akan tetap menduduki peringkat kedua dengan koleksi 9 poin Sementara The Golden Star Warriors diurutan ketiga dengan 6 poin Ketiga, bergantung pada tim lain Timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos keputaran ketiga Andai secara mengejutkan tumbang di dua laga sisa grup F ini Namun skema ini mengharuskan Timnas Indonesia menggantungkan nasib kepada hasil tim-tim lain Yakni Vietnam dan Filipina Vietnam dan Filipina tidak boleh meraih dua kemenangan di dua laga sisa mereka di grup F ini Tentu skema tersebut paling tidak diinginkan oleh supporter tanah air ST sendiri telah menegaskan ingin menyabat poin sempurna di sisa laga guna meningkatkan mentalitas squad Garuda Melongo di balik photoshoot salting Nathan Johan viral Pemain serba bisa Timnas Indonesia Nathan Johan kembali menjadi pusat perbinjakan publik tanah air Usai terciduk salting pada momen photoshoot squad Garuda Sebagaimana diketahui pamor Nathan Johan mengalami kenaikan sangat signifikan sejak memperkuat Timnas Indonesia Tak hanya aksinya di atas lapangan yang dinanti Fans Garuda memiliki rasa penasaran begitu besar Dengan kehidupan sehari-hari pemain yang kini kembali memperkuat Swense City tersebut Terbukti dalam sebuah video yang diunggah pada akun TikTok Memperlihatkan Nathan Johan yang tampak salting Dalam momen itu Nathan terlihat melihat seorang perempuan dalam beberapa saat dalam sebuah acara Hal itu dilakukan Nathan cukup lama Sebelum ia memalingkan wajahnya saat mengetahui si perempuan yang sedar tengah Diperhatikan Nathan mendoleh kepada si pemain Nathan yang seolah salah tingkah pun langsung memalingkan wajahnya ke belakang Dengan melepar senyum simpul dari wajahnya Akun mengunggah video tersebut bahkan terkesan penasaran Dengan bagaimana perasaan si perempuan yang ditatap cukup lama oleh Nathan Tak pelak netizen pun segera membanjiri unggahan tersebut Dengan komentar beragam terhadap aksi salting Nathan Di mana kebanyakan berkomentar mengenai tipe wanita sang pemain Terlepas dari hal itu tugas besar sudah menanti Nathan Johan bersama Timnas Indonesia Jelah menghadapi Irak dan Filipina pada Juni mendatang Nathan termasuk dari 22 pemain yang dipanggil Sintayong Untuk akinda pada Timnas Indonesia Harapannya para supporter Garuda terutama yang dikenal fans FOMO Mampu menjaga sikap kepada para punggawa Garuda Hal itu penting guna menjaga kondisi serta fokus kuat Sintayong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!